Intro Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Memang benar apa yang dikatakan oleh Bapak Ajis tadi Kami berdua Desember tanggal 21 itu Berangkat Katanya Tapi saat dia sudah berdaftar bersama suami Dan sekitar 5.000 jamaah ya Bapak 5.000 jamaah akan berangkat umroh pada saat itu Tapi kami sempat juga Berangkat tanggal 21 ke Jakarta selama 10 hari Di Jakarta kami hanya tidur di hotel Ibis pada saat itu Selama 7 hari ya Bapak Terus kembali lagi ke hotel Apa itu? Top Hotel Pop itu di Cenggareng sana Selama 10 hari Kami perempuan Bosan Pak pada saat itu Menunggu kepastian Bersama Bapak Amun dan Ibu juga pada saat itu Perempuan Berangkat sudah berangkat sudah habis berangkat sudah habis Berangkat sudah habis Suami saya Suami saya Bukan memuji Pak ya Suami saya tidak pernah bohong Iya Iya Tidak pernah bohong Terus Alhamdulillah 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 Saya sejuk syukur Pada saat itu saya cium suami saya Alhamdulillah 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 Saya berangkat Terus saya menangis Kenapa Tidak seperti sama Bapak Suami saya Aparat Dan tidak boleh cuti Dua kali dalam satu tahun Pak Akhirnya Saya memberanikan diri Karena ada Pak Amun Pada saat itu Saya berangkat Alhamdulillah Di robin alami Pak Pada saat Dijuanda Tas Ini Semua jamaat Tidak boleh membawa tas Diatasi sama Pak Ajis sendiri Dan Bu Jamila Pada saat itu Sampai di bandara Kami tidak terkatong-katong Langsung Masuk Di VVIP Tempat menunggu kami Semua jamaat Setelah masuk di VVIP Langsung juga Makan sepuasnya Di situ Alhamdulillah Hiropil Alamin juga Ini bukan Ngecak Pak Bu Ini kenyataan Nyaman banget Terus Menu yang disajikan juga Selera Indonesia asli Gitu Iya Setelah terbang Waktu itu Kami Singgah ke Kuala Lumpur Pak Ajis ya Di Hotel Sains Hotel Berbintang 5 Pada saat itu Kami Sampai di Kuala Lumpur Di hotel tersebut Jam 10 Malam Itu pun Tetap Disediakan Makan Malam Dengan menu Yang beragam Loh Jam 10 Benungi CDK Ima Menunya Lengkap Berserta Salatnya Sekali Mantap Mudah-mudahan Ini terus Dialami oleh Jamaat-jamaat berikutnya Setelah itu Kami di Kuala Lumpur Di Hotel Sains Itu berdua Punya Ibu Rahayu Wih Kamar Ini Ungluru Bu Saya Dari Selamat Ibu Setelah itu Pagi Pada saat itu Di Buala Lumpur Subuhnya Jam 6 Pagi Bapak Ibu Setelah Solat subuh Wah Ya Bu Pak Mau saya Orang desa Melihat Seperti itu Jalan-jalan Kami Melihat Apa namanya Pemandangan Di sekitar Hotel Sains Setelah Jalan-jalan Sarapan Pagi Jangan khawatir Bapak Ibu Kalau suka Sambal Ada Sambal Khas Manerai Indonesia Asli Ya Pepes Juga ada Bu Di sana Jika Tidak Suka Dengan Makanan-makanan Alah Kebaratan Setelah itu Kami berangkat Langsung Ke jeda Sampai Di sana Pun Tidak Ada Bapak Atau Ibu Yang membawa Kopernya Sendiri Tidak ada Bapak Dan Ibu Ajis Itu Selalu Menanyakan Apa Yang Kurang Ada Yang Sakit Kemana Mau kemana Itu Sampai Di Medina Pada Saat itu Kami Hanya 100 Meter Dari Pintu Roudo Yaitu Pintu 25 Jadi Enak Enak Sekali Enak Buang Gitu Top Pokoknya Ibadah Lancar Terus Kalau Roudo Bisa Tapi Sekarang Roudo Dibuka Jatuh 8 Pagi Agak Lama Menunggu Untuk Putri Putrinya Ke Roudo Itu Pun Tetap Ditanyakan Sudah Sholat Sudah Ke Roudo Katanya Bu Javila Sudah Bu Alhamdulillah Pak Ajis Terlalu Stand B Di Lobby Menanyakan Berangkat Bu Hati Hati Bu Gitu Kata Saya Dengan Ketiga Ibu Ibu Yang Sudah Sepo Yang Bu Amun Bu Amun Mana Bu Amun Dari Madiun Satu Burahayu Yang Kedua Besan Sama Mertuanya Itu Dari Malang Ibu Turgi Itu Selalu Dengan Saya Kebetulan Sama Kamar Dan Setiap Kali Saya Solat Malam Itu Pak Ajis Selalu Ada Di Depan Hati Hati Bu Jangan Sampai Pisar Mungkin Bapak Ajis Itu Mengeterapkan Kalau Menjadi Pimpinan Harus Dimitai Nanti Ke Apa Namanya Ketanggung Jawabnya Di Dunia Maupun Di Akhirat Pantin Saya Diterapkan Sekali Itu Setelah Itu Makanan Yang Dimakan Setelah Saya Di Sana Makanan Yang Selalu Saya Makan Itu Ada Nasi Goreng Nasi Putih Nasi Bukhari Terus Menunya Macem-macem Ada Pepes Bandeng Mujahid Goreng Minumnya Juga Macem-macem Gitu Ada Jus Ada Minuman Hangat Dan Lain-lain Pokoknya Sik Ibadah Kita Lancar Tidak Tidak Kepulangan Apapun Gitu Tolong Bapak Ibu Yang Akan Berhaji Atau Umroh Percayalah Dengan Azizia Jangan Mudah Tertipu Seperti Saat Kami Dengan Terkecoh Kami Dengan Hati Mengiming Harga Murat Tetapi Kami Tidak Berangkat Sampai Saat Ini Tidak Tentu Kejelasannya Uang Saya Bisa Kembali Atau Tidak Dan Termasuk Untang Sama Saya Masih Ada Berkaitan Dengan Koper Dengan Pak Ajis Mudah-mudahan Pak Ajis Saya Doakan Bertambah Lanca Ditambah Rezekinya Ditambah Juga Jamaah Dan Lanca Lanca Kemudian Yang dapat Sama Sadekan Saya Ucapkan Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh